Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code Recollection dimana seharusnya sih ini udah masuk sequelnya ya, yang judulnya itu adalah Another Code R A Journey Into Lost Memories, itu kalo judul dari game sebelumnya yang dirilis tahun 2009 kalo misalkan sama, ya nanti kita liat titlenya apa pas lagi masuk ke gamenya dan hari ini gue pake baju flannel, ini flannel pertama gue kayaknya seumur hidup gue gak pernah beli flannel, dan baru kali ini gue beli flannel untuk main game ini doang niat banget deh, ya emang gak terlalu mirip sih, tapi gue cari yang warnanya tuh masih ada merah-merahnya masih ada hitam-hitamnya, supaya ya siapa tau bisa gue pake nanti kemana-mana gitu kan gak tau ini cocok atau enggak, tapi gue berasa kayak mau ngantor ya, rapi banget ya rekapan sedikit kali ya yang terjadi di Another Code Recollection To Memories disitu kita berperan jadi Ashley untuk mengungkap ingatan-ingatan Ashley dan Dee yang menghilang sampai akhirnya mereka mendapatkan kenyataan pahitnya, bahwa si Dee itu bapaknya dibunuh sama saudaranya sendiri bapaknya si Dee itu ingin merebut hartanya, karena sebenarnya si kake buyutnya itu mewariskan hartanya full ke Henry aslinya ya gue paham sih kenapa harus diturunkan ke Henry, cuman harusnya sih emang ada pembagian yang cukup adil lah sekiranya soalnya Henry itu kan dia mengalami kecacatan karena perang ya, jadi tangan kanan ya kalo gak salah inget sudah gak ada, yang membuat dia akhirnya tuh gak bisa ngelukis lagi, gak bisa berseni lagi makanya mungkin kake buyutnya itu berpikir kalo Henry tuh lebih tepat dikasih warisannya kali ya sementara kan kalo si Thomas itu kan ya meskipun dia termasuk gagal kali ya jadi penulis novel tapi di pemikiran kake buyutnya mungkin masih ada usaha lain yang bisa dikerjakan sama si Thomas itu sendiri tapi di satu sisi si Thomas juga itu memiliki masalah sama mentalnya juga yang membuat dia tuh jadi susah percaya udah gak apalagi ya, udah gak menjadi diri dia sendiri makanya dipikiran si Thomas itu satu-satunya cara adalah dengan cara mendapatkan warisannya dia melakukan tindakan kotor sampai akhirnya Henry yang tersulut emosi memutuskan untuk membunuh si Thomas juga karena ya Thomas juga dia mabuk-mabukan terus ya ya begitulah untuk keluarga Edwards ya sementara kalo diingatannya si Ashley kita tau akhirnya kalo pembunuh ibunya Ashley itu bukan bapaknya Ashley alias si Richard bukan tapi si Bill dan meskipun si Bill yang menjadi eksekutor menurut gue sih ada otak dibalik ini semua sih oh iya dan satu hal lagi ternyata pembunuhnya si mamanya Ashley itu adalah namanya kan Bill dan dia adalah anak dari Franny alias temennya si Dee makanya tuh sebenernya ada korelasi diantara mereka lah semuanya saling berhubungan lah pokoknya ya gue masih mikirin sih itu GC Valley itu sebenernya siapa? apakah di dalam situ ada yang menjadi otak dari pembunuhan Sayoko atau ibunya Ashley? dan di game kali ini itu bersetting 2 tahun setelah game yang pertama gue belum tau gimana cerita ini akan dibawa makanya kita langsung masuk aja ke gamenya ya yuk JC Valley 1994 ya kemarin gue berhentiin sampe sini sih jadi kalo kalian mau main yang sequel ya kalian harus namatin dulu yang pertamanya baru kalian bisa masuk ke game keduanya oh ini Ashley ini Sayoko ya oke ada Leontine oh yang tadi ya itu ya yang di machine another Ashley masih bocil sekarang berarti dia usianya 16 tahun ya ya mereka berdua akhirnya keluar dari pulau tersebut ya sekarang aku baru jadi 14 tahun ya dan dengan padaku Fellow sudah lebih emo ya tapi sekarang aku tidak suka cukup oh dia pake baju dalem ya gua lupa lagi gua nggak pake lagi yaudahlah harusnya dibuka ya Tidak. Masalahnya dimulai Itu Leontyn yang dari emaknya ya Ternyata judulnya masih sama ya dari game yang sebelumnya Dan tadi sih gak ada intro khusus ya Karakter baru seperti ini Kemana dia? Setelah dilihat-lihat gue ke mejanya gak ada motif kotak-kotak banget sih Gak keliatan banget gitu Kalau dia kan jelas tuh Emang cewe rambut pendek tuh damage-nya gede Ya 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 Uh-oh Hahaha Jadi Malingan lagi Siapa itu? Baru nyampe Udah Ngalamin kesialan Chapter 1 Sudden Recollection Oh Kok bisa? Ah PT Hehehe 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 Nah Apa tas aku dicolong ya? Apa yang bisa aku lakukan? Hehehe 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 Tas aku itu udah Isinya tuh penting banget Semuanya disitu Hehehe 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 Oh dia anak band deh Pantes aja ya Rock and roll Hehehe Oh pantesan agak-agak imu-imu guna gitu Hehehe Ya buku dari bandnya dia juga di dalam situ Terus juga teddy bear ya Teddy bear yang dari ulang tahun Waktu itu kah? Hehehe Hehehe Kaban toった anoko Zetai nakam miteru yo Hehehe Anak itu pasti lagi ngecek-ngecek dah tuh Hehehe Dia mungkin ketawain aku kali ya Karena bawa teddy bear kemana-mana Hehehe Aku cewek yang paling sial dah Hehehe Kalo di sebelumnya itu Yang jadi barang penting itu kan Das ya Mungkin ini jadi barang penting Mungkin itu another key Leontin ini Satu-satunya hal yang tersisa dari mama Kayaknya sih itu bukan hal yang tersisa untukku sih Hmm Das yang papa kirim Taku Kenapa dia mengirim ya? Hanya dengan ngeliat alat ini Itu ngingetin aku sama dia Aku jadi makin marah deh Tenang aja Ashley Bagi papa pasti kamu yang paling penting Aku udah ngasih tau dia kapan kamu bakalan sampe Dia akan jemput kamu di halte bus Duh Jessica Papa tuh gak ngejemput aku di halte Udah cukup Gak mungkin aku camping Aku bakalan pulang ke rumah Animasinya disini bagus sih Tadi pas jalan agak klangki gitu kayaknya Oh tunggu Tidak Kayaknya gak bisa deh Dompet aku kan ada di dalam tas ya Kalau gitu artinya aku harus tetap nunggu papa nih Supaya aku bisa pulang Baiklah ayo kita temuin papa di lokasi perkemahan Dan aku akan mengambil uangnya Aku harus keluar dari sini Tujuan utamanya itu doang ya Dan anak itu Kalau aku ketemu dia Aku bakalan minta tasnya balik Mungkin ayah ada di komplek perkemahan kali ya Oke saatnya eksplorasi Secara Tampilan game sih gak ada perubahan sih Jadi pasti gak akan beda jauh sih Gue sendiri juga belum lihat gameplay Game ini sebelum ya Jadi gue belum bisa ngebandingin Mungkin nanti kali ya Gue gak mau lihat soalnya gue takut spoiler gue Danau Juliet Bagus ya Oh kita lagi jalan-jalan ke Danau Juliet Jalan-jalan ke Danau Juliet Oh iya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terus juga follow akun sosmed gue ya Thank you Wih tepat waktu Guest house area Ini Kalau secara zoom-zoomnya juga masih sama sih Gak ada yang beda Sign Seluruh pengunjung harus check-in di guest house begitu sampai Kalian akan mendapatkan kunci untuk mengakses perkemahan Kemah Ini ya Tapi ada orang disitu Nanti deh Gue lihat-lihat dulu Table Kayaknya meja ini digunakan untuk tamu Aku gak butuh sekarang Ya iya Gue cuma pengen ngecek-ngecek doang Kayaknya nanti ini bisa dibuka deh Kayak ada se-eh bisa buka ternyata Ah Harusnya gue keliling di luar dulu ya Halo Ya harusnya gue di luar dulu tadi Gak ada orang ya Eh itu yang Kunci itu ya Yang gantungan kunci Musik apa nih Apa ini lagu khusus dari perkemahan ini ya Eh Sumi Duh ini bukan tipe musikku lagi Ano Gue coba keluar dulu ya Gue tanya orang yang di luar tadi Baru abis itu gue masuk ke dalam Atau Atau justru Kalo nanya yang disini malah nge-trigger Toh Gue coba aja Bentar Kayaknya apa tugasnya deh Gue ke dalam dulu Labil banget lo jadi orang Wah Aku agak kaget ya Kalo ada surat yang dibawa jauh-jauh sampe kemari Oke Masuk dulu deh Kita cek-cek dari Apa nih Batu aneh Ada Papan yang bilang kalo ini batu dengan warna yang gak biasa Apa nih Batu pelangi ajaib Mungkin bisa buat evolusi kali Apa yang membuatnya ajaib Ini ada t-shirt Kayaknya t-shirt-t-shirt yang ada disini Terlalu gede deh buat aku Hmm Sayang banget ya gak ada orang-orang disini Mungkin aku bakalan pergi dari sini Oke bentar dong Sabar Sabar aja Apa yang ngecek-ngecek dulu Betulnya mereka bersenang-senangnya di perkemahan itu Dan ini bakalan jadi iklan yang bagus Dan ini tuh karakter yang jadi gantungan kunci Waktu pertama kali itu ya Gue rasa broong-broong ini maskot dari tempat ini deh Oh namanya L dan J Seperti Lake Juliet J J L Oh J L O L J ya Oke Jadi apa Inisialnya ya Oh dia sendiri juga gak tau ya Berarti Ya gitu lah Sepertinya ini ada souvenir-souvenir Tapi siapa yang bakalan beli Ada Kayaknya figure gitu Atau statue gitu Terus ada gelas topi Cemilan-cemilan Sama t-shirt Terus Ini ada pamplet Ada petanya Oh kita dapet petanya Oke cara ngeceknya gimana nanti deh Ada tanaman Terus Eh itu apa tuh Oh jangan-jangan Itu lagi Si siapa namanya Ini apa Pemandangan dari tempat ini Si origami Kayaknya aku pernah lihat Iklan ini deh Dimana ya Dimana ya Gue juga lupa Ada Pemancingan juga Tapi lagi tutup sementara Eh Black Juliet Zero Thrust Program Oke Recycle empty cans And get token Hmm Jangan-jangan jadi side quest Kita lihat aja nanti Aku bisa nyantai-nyantai disini nih seharian Gatau udah Aku mesti berapa lama lagi dengerin musik kayak gini Bentar Tuh kan bener Nah Ini QR pertama kita nih Di game sebelumnya gue gak komplitin semua ini sih Jadi di game ini juga gak akan gue komplitin juga Jadi sebisa gue aja Soalnya ternyata tuh Harusnya gue nge-save-nya Gue pisah-pisah supaya gue masih bisa jalan-jalan Tapi gue salah nge-save-nya gue timpa semua Ini kayaknya Iya mesin permain karet Gila udah lama lo Ini gak ada lo disini sekarang Mungkin kamu harus masukin token atau apa kali ya Untuk ambil ini satu Ada kulkas Ada macem-macem minuman Sepertinya enak Aku bakalan beli cool pop Tapi gak ada pelayan ya disini Kita matiin kah radio nya Juliet play Oh jadi musiknya ada disini ya Alatnya terlalu mewah sih Kalo misalkan dia harus mainin lagu ini terus-menerus aja Kalo aku dengerin ini seharian mungkin ini bakalan menghantui mimpiku Oh enggak Enggak kita matiin Eh tuh ada tuh lekisan yang dibalik tuh Kenapa ini Enggak ada Kayak ini Oh ada ruangan lagi Kayaknya gudang deh Dan seperti ini gak ada orang Dan Ini nyambung ke belakang sih kabelnya tuh Coba Oh butuh akses kayaknya Khusus employee Kunci Kemudian sih ada orang disana Gak ada jawaban Gak ada jawaban Iya lah Lu udah ngintip tadi Oke Sepertinya udah kelar disini Gak ada apapun Kita ngobrol sama Petugas disini Satu-satunya orang yang ada Halo pak Oke Kelar Dari tadi lu cuman begitu-begitu doang soalnya Hmm Halo Halo juga Wah semangatnya mantap Ada yang bisa aku bantu? Boleh aku nanya sesuatu? Apa itu? Aku tadi mampir ke guest house tapi kosong Abis nuang kopi Apakah tutup hari ini? Aneh juga sih sebenernya harusnya enggak sih Mungkin mereka lagi istirahat kali Siapa tuh? Oh ada murid yang bekerja di guest house ini part time Jangan-jangan yang tadi tuh Yang nyolong tas kita Bukan pekerja takun yang pernah aku lihat sih Soalnya dia sering banget Kabur-kaburan Istirahat Oh gitu ya Tapi sepertinya sih Dibakalan balik secepatnya Yah mungkin kalau gitu aku coba lagi kali ya Oke deh silahkan Hmm Wanita paling sial Pertama tas ku di colong Sekarang guest house nya udah kosong Ini terus terjadi dan terjadi lagi Ada yang salah? Dan Maxwell Dan Maxwell Dan Maxwell Dan Maxwell Dan Maxwell Dan Maxwell Oh ini baru nih Style-style kayak gini Oh Polisi hutan Salah satu tugasku adalah untuk menolong Kalian-kalian yang sedang dalam masalah Panggil aku Dan 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 nama kamu siapa? Namaku Ashley Ashley Mizuki Robbins Salam kena Ashley Kalau ada apa-apa silahkan kasih tau aja ya Tas aku di colong Hah? Gawat juga Aku baru aja turun dari bus Dan tiba-tiba aja ada anak laki-laki yang mengendap-ngendap di belakang Lalu mengambil tas ku dan kabur begitu aja Cowok kamu bilang Aku baru aja turun dari bus Bener-bener sial banget nih aku Oke aku paham Dan maaf ya itu terjadi sama kamu Bisa kamu jelasin atau deskripsikan tentang tas yang hilang ini? Kira-kira tasnya segede gini Ini warnanya biru Baiklah aku mengerti Aku coba awasin nanti kalau misalkan ada seorang anak laki-laki dan tas kamu juga Waktu aku lagi patroli Mohon bantuan ya pak Jangan-jangan Jaga-jangan aja aku pengen kamu isi file tentang laporan pencurian di guesthouse ya Kamu juga mesti kasih tau orang tua kamu tentang hal itu kalau kamu belum kasih tau ya Kamu disini sama papa atau mama mungkin? Papa ada di dalam perkembangan sih kayaknya Ya syukurlah senang mendengarnya Kau pasti udah panik ya Tapi mudah-mudahan kau bisa lebih santai lagi begitu ketemu sama papa kamu Ya mungkin kalau dia bertingkah kayak biasa kali ya Sepertinya sih anak tersebut udah kembali dari istirahatnya sekarang Silahkan kamu coba ke guesthouse lagi Oke siap pak makasih banyak ya atas bantuannya Oke bener ya berarti kita ngobrol dulu sama dia Apakah kamu dan papa kamu sering datang perkembangan? Enggak ini pertama kalinya aku camping sama papa Aku mengerti kamu pasti bakalan senang banget ya Kayaknya lawannya dah Happy not born not Happy aja Bener-bener tertarik banget Baguslah Aku akuin aku sedikit iri sama papa kamu Kenapa kamu iri sama papa? Ya luar biasa banget kamu tuh bisa tertarik sama hal ini Soalnya anakku tuh baru umur 5 tahun tapi Aku harap dia akan juga excited kalo misalkan aku ajak berkemah suatu hari nanti Ijinin aku tanya sesuatu dan Apakah semua ayah itu pengen berkemah dengan anaknya? Oh iyalah pastinya Soalnya kan kami pengen anak-anak kami tuh ngelihat kami tuh bisa diandalkan sama kalian Yah silahkan nikmati waktu kamu di danau Juliet yang cantik ini ya Mungkin gak ada tempat bermain yang kayak arcade ataupun bioskop tapi ya kamu bakalan nemuin banyak hal lah disini Ya mudah-mudahan ya pak Pastiin aja kamu bisa menemukan banyak hal setelah kamu cekin Kalo misalkan guesthouse nya masih kosong Duduk aja dan nikmati musik yang diputar dari speaker tersebut Oh iya Tapi inget ya janji sama aku satu hal kalo kamu udah pergi dari sini Aku harus ngambil semua sampahku kan? Betul sekali Aku harap sih semua orang yang kemah juga punya sopan santun kayak kamu Sayangnya gak selalu kayak gitu disini Akhirnya kami para penjaga hutan yang harus ngebersihin sampah-sampah mereka Ada dua pertanyaan? Kita tanya dari ini dulu Tentang lagu yang dimainin di guesthouse itu Ah iya yang itu Kok enak banget ya lagunya Betul sekali Anak sekolah yang kerja disitu juga bilang hal yang sama kok Warga sini yang nulis lagu itu Dan dia cukup eksentrik Terus dia juga punya tempat makan Pemilik dari guesthouse itu menyukainya jadi ya kita pake dah Oh jadi itu ya kenapa lagunya diputar terus Kok ya lumayan suka juga sih Tapi ya penjaga disini pasti pada gak suka sih Dan dia selalu muter musik yang ada di headphone nya dia untuk menutupi lagu tersebut Kita tanya pertanyaan terakhir Apa tugasnya penjaga hutan pak? Tugas kami adalah untuk melindungi hutan dan keadaan alam Terkadang kami juga nangkap pemburu liar atau orang-orang yang berusaha untuk memotong pohon Aku belum pernah ketemu sama petugas hutan seperti anda sebelumnya Betul banget ini bukan hal yang umum ya buat anak-anak kota kayak kamu ya Kebanyakan dari kalian pasti ngeliat petugasnya di TV ya Ya sepertinya anak itu udah balik dari istirahatnya deh sekarang Jadi gimana kamu mau coba guesthouse nya lagi? Ya makasih banyak atas bantuan ya pak Tahunya bisa nanya lagi Oke 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 kita coba lagi ke dalam guesthouse Kok gua warna kemejanya lebih ke biru ya kalo disini Padahal aslinya Ya si Nevi sih Gua kira hitam dong Tempatnya masih kosong Dia belum balik lagi Oh tuh dia Ada seseorang disana Mungkin si partner itu ya Halo permisi Kayaknya dia gak bisa denger aku dah Cuman itu yang bisa di Eh ada lain Lokas Lokasnya gede banget Apa ya isinya? Ada rak Pinggir Minyak banget barang disana Ini pasti gudang sih Oke dan kita cek orangnya Punggungnya ngadap sini lagi Dia bahkan gak tau aku ada disini Dan dia juga pake headphone Pasti dia gak bisa denger aku Eh lu punya customer tau gak Nyadar kek cepet Pecahin aja kacanya Agak menghatir kan ya Gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan perhatian dari dia Kita matiin aja kali ya Eh gak bisa ya Tuh ada kabel kuning Mungkin dari sini kali ya Coba Coba Musiknya keluar dari situ Suara dari situ Halo Ah gak bisa Kayaknya itu Jacknya diganti deh Hmm Kok gak bisa sih Oh Dari sini coba coba Kita cek lagi Ini Nah Itu seperti yang ada disini dah Merah itu buat yang di dalam toko Kuning itu buat yang di luar Oke Kita ganti Sip Harusnya sih bisa ya Musik apa ini ya Oh Kabel kuningnya kecopet Dari stereo nya Mungkin karena itu di dalam jadi gak ngeluarin suara Coba-coba aku balikin Nah aku bisa colok disini Eh To Oke Harusnya musiknya udah masuk ke ruangan gudang sih Masih gak denger apa-apa dia Masih belum keluar Apa yang harus kulakukan ya Eh Mana nih Oh cuman itu dong Kita gedeh Waduh 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 Ya Merah Oh Oh Jauh-jauh dari itu Kok dia bajinya gitar gitu Ini tuh kecelakaan tau gak Gak sengaja Kamu Kamu Apa Customer Aku disini butuh bantuan Tapi kamu tuh gak pernah dengerin ya Mohon maaf ya Apa yang kamu lakuin di belakang sana Nulis musik Oh beneran kamu nulis musik juga Nulis lagu Ya Kalau aku lagi istirahat Tapi karena aku udah dapet customer Waktu istirahatnya udah keluar kayaknya Oke Bisa ke belakang gak? Ya gak bisa lah Langsung aja kita ngobrol Selamat datang di Danau Juliet Oh Beda banget ya Nama aku Tommy Harrison Pimpinan staff disini Tommy Harrison Pimpinan? Aku denger kamu tuh cuma part time disini Dari Dari mana kamu denger itu? Dari Dari Penjaga hutan Yang ngasih tau aku Tentang kamu Namanya Dan Tentang 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 Katanya kamu pemalas sih Makanya kamu tuh Lebih sering tidur Ini ngomongnya gak dijaga banget ya Nenak Oh ya ampun dia beneran ngomong kayak gitu Ini tuh soal lagu itu Ketika aku dengarnya Aku juga paham Aku udah denger Sekali aja cukup Bener kan ya? Kamu ngerti Ternyang yang terus di telinga aku tau gak? Jadi bikin aku tuh susah nulis lagu Ada yang bisa aku bantu? Aku mau check in nih di perkemahan Tunggu ya bentar Silahkan diisi formulirnya Dan tanda tangan nama kamu Asli Mizuki Robbins Asli Oh Kamu anaknya dokter Robin ya? Kamu anaknya dokter Robin ya? Kamu bilang Kamu mau dateng Jadi dia minta aku untuk nolongin kamu Dia minta kamu untuk bantuin aku daripada dia dateng sendiri Ah Dasar bokap Silahkan gunakan kunci ini untuk keliling keliling Kita harus menjaga gerbangnya selalu tertutup soalnya Tapi dengan kartu ini kamu bisa lewat sana Tidak Kamu ada bawa tas? Atau kamu orangnya suka travel dan praktis-praktis aja? Aku bawa tas tapi ada bocah yang nyolong tas aku Wah serius? Ya ampun anak-anak jaman sekarang Oh iya Dan juga bilang aku harus isi laporan gitu tentang kecolongan Bisa aku lakukan sekarang? Oke Nah ini formulirnya silahkan diisi Abis itu aku akan kasih ke polisi Oke udah kelar deh Cukup gak? Oke cukup Oke cukup Aku urusin ya sekarang Makasih ya Tommy Ya ampun akhir-akhir ini banyak banget sih kasus-kasus aneh yang terjadi Oke gue mulai dari kasus aneh dulu Ada hal-hal aneh apa ya emang ya yang terjadi disini Bukan sesuatu yang besar sih Tapi ya cukup janggal aja Kaya tiga hari lalu beberapa makanan disini tuh pada hilang Hari ini tas kamu hilang Terus gak lupa juga ada laki-laki yang aneh dengan pakaian hitam Buka check-in sendirian Dan orang itu sepertinya gak lagi pengen kemping sih Mudah-mudahan sih dia gak bikin masalah ya Apakah tempat ini berbahaya? Enggak kok ini cuma kota kecil yang ternang aja Aku udah kerja disini selama tiga tahun dan gak ada masalah sama sekali Wuh kamu part time lama juga ya Aku tuh temenan sama yang punya tempat ini Dia ngijinin aku kerja dan juga kuliah barengan Tapi aku tahun ini lulus Jadi mungkin ini adalah musim terakhir ku untuk kerja Oke kita tanya soal lagu Kamu tadi ada bilang kalo kamu tuh lagi nulis lagu ya? Aku lagi nulis lagu original nih untuk band ku Ini ada kesamaan nih Wuh mantap Pertama aku nyari melodia dulu Terus abis itu nyari progresi chordnya Dan abis itu kita Dan abis itu ngerjain bareng udah lagunya Wuh keren juga Kalo ngomongin soal lagu mah aku gak bakalan abis-abis Bos aku bilang aku harus melakukan hal yang sama sama kerjaanku Oke check in udah beres kamu boleh pergi Selamat menikmati Lake Juliet Terima kasih Apa ini waktu pertama kali kamu datang kemari? Kalau gitu kamu mesti ngecek toko kami ya? Kami ada minuman, ada souvenir, dan juga batu-batuan dari pertamangan Batu? Iya beneran lebih keren daripada lagunya deh Coba ambil foto deh Dan kamu nanti lihat sendiri Oh yeay Dan semuanya lagi diskon Semuanya tuh harganya 5 bucks doang Wah mantep ya, tapi sayang Aku lagi gak punya duit nih gara-gara tasnya dicolong kan? Gak perlu cash kok Kamu pake aja kartu yang aku kasih sama kamu Hah? Kamu bisa belanja pake itu? Ya jadi kartunya tuh nge-track apapun yang kamu belanja Nanti tinggal terakhir baru bayar Dan aku yakin kamu bakalan dibayarin sama Papa Oke Kayaknya aku harus belanja yang banyak deh nih Wah dia ngasih ide yang bagus ya Oke oke, bentar-bentar gue foto dulu Sip sip sip, gue mau belanja sih Oh iya tuh juga ada perintah untuk foto sih Jadi kalo aku cek fotonya Wah Keren kan ya dia berubah warna begitu di foto Keren juga aku gak pernah liat ini sebelumnya Mereka dulu tuh kerjaannya menambang batu ini Di daerah sini Oke Nanti gue pengen beli semuanya Kayaknya aku pernah liat karakter ini udah sebelumnya Tapi dimana ya? Ya itu gantungan kunci Bye 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 Semua gue beli Nah itu dia tuh Itu ada gantungan kunci tuh Apa yang dibawah sini juga diskon Apa yang dilakukan disitu? Silahkan kalo mau beli Beli Kita habisin duit bokap gue Hehehe Jessica pasti suka Beli Oh belinya cuma salah satu ya Oke topi topi Beli Warna hijau lagi Harusnya gue pilih ya tadi Terus red box cookies Terus red box cookies Beli lagi Terus ada cookies lagi yang warna biru Ini kayak cookies bantal Terakhir-terakhir gak bisa bayar lagi Ada potato chips Free Eh ini tadi yang sebelah kanan apa deh? Gue lupa lagi Beef apa gitu Oh beef jerky Nah Ini enak nih Jadi pengen nge-meal gue Oh belinya satu-satu aja ya Kisats Delio Wajib ini Kayaknya sih yang bisa dibeli cuma yang disini doang ya Yang dari Sini kayaknya gak bisa deh Kita cek Oh gak bisa lah Oke kita Ngobrol lagi Kita lihat Wih di Oh ini Bisa gak ya? Tadi dia pengen ini kan? Cool Pop Beli 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 dong Lansap Abis tadi di bokap Oh iya ini lukisan di sebelah kok ditutup Kita cepet aja ya Gue gak usah terjemahin dari tadi Ice Apple Ice Berry Terus ini ada Aqua Eh gak ada merek Coba ini Udah nih Hehehe Hehehe Oke Dia Oh ini ini Gambar mesin Ada yang tertulis disini Oh hanya menerima token yang dikeluarkan dengan cara recycle Token ini Ini Ya ada Tugas untuk merecycle Kaleng-kaleng Di daerah perkemahan Dan kalau kamu ngelakuinnya Kamu akan dapat token spesial Oh udah Gue ngomongnya kayaknya ngegantung Dia juga ngomongnya ngegantung sih Oke Udah nih Eh ini ada koren Apa nama koren Gak ada Gue pengen cek-cek dulu Katanya tadi suruh liat-liatin Oh kayaknya ini Kayaknya ini bakalan ada manfaat Untuk Quest nanti mungkin Yaudah kita keluar Oh iya Aku harus tanya ke Tommy Dimana Tempat kemah Papaku Aku mau nanya Dimana ya Perkemahan keluarga Oh kamu gak tau ya dimana tempatnya Oh bentar ada telepon Tunggu ya Halo Tommy Tommy aku ini Ada apa Dengerin Gak bisa aku lagi kerja Bentar aja Oke oke nanti Kalau udah ada waktu Ada temanku yang ngajakin untuk hangout di perkemahan Tempat yang sama dimana kalian bermalam Oh kamu mau ikut Mungkin Ya mungkin kamu pasti tau kemana kamu harus pergi Dari gerbang tinggal belok kanan aja Dari gerbang tinggal belok kanan aja Dari gerbang tinggal belok kanan aja Oke si Have a nice camp Oke kita udah tau Oh iya cara buka map kemana Perasaan gue udah ngambil map Mana ya Pamflet Pamflet mana ya Ini Oh gue coba di luar Eh salah Salah lagi Oh iya bener Tekan L Oh GC Valley deket deh itu Sepertinya tempatnya menarik Ada hidden origami lagi enggak ya Sekarang kita coba untuk masuk ke perkemahan nih Manta seseorang bokapnya minta untuk kemari Eh Ah ribet lah Gue seumur-umur kayaknya enggak pernah berkemah deh Berkemah yang pake tenda gitu-gitu Hmm Kenapa Kenapa dia Oh iya Waktu kecil ya pasti dia pernah sih Berarti alat nader yang pertama di GC Valley dong Ingatan tentang mama muncul gitu aja tiba-tiba Kenapa ya Hmm Kayaknya sih Kalau di cerita pertama itu Ceritanya lebih fokus sama bokap Kayaknya di cerita yang kedua ini Lebih fokus sama nyokap ya Oke Kita cek-cek seperti biasa Apa nih Oh ini maksudnya ya Ah Oke 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 Jadi kalau ketemu kaleng kosong Kita bisa masukin situ Oh ternyata ada orang ya di sekitar sini Wah Hilang Gak ada lagi yang bisa kita lakukan Kita bisa ngecek ke rumah lagi gak Kok kan udah kasih tau kamu Kalau aku udah ngecek Berkali-kali malah Elizabeth Apa mereka disini untuk berkemah ya Sepertinya sesuatu yang buruk terjadi Oh iya aku harus segera ke tempat perkemahan Berarti tadi ke kiri ya Eh ke kanan nih Tapi gue pengen coba kiri dulu Eh ada si Dan 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 Oh iya Lebih mengerti Oke aku paham sekarang Maaf ya Ashley Boleh nunggu gak Oh iya Kita tunggu Kok tiba-tiba Jalan itu menuju ke danau Kalau mau ke perkemahan ke sana Oh iya makasih Dan Lebih Ngasih tau itu bisa loh Doh Oke oke Sip Gimana tadi Orang-orang itu Gak bisa dikontak Seperti biasa ya Kayaknya Kalau awal-awal tuh Ceritanya lama nih Soalnya lama-lama kayak gini Ini belum ngapa-ngapain nih Nah ini baru masuk Bokapnya mana Oh banyak orang ya Oh ada di 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 Oh Masih bisa senyum lagi loh Oh kalau ada Warganya Dia warnanya Hijau Siap-siap loh Dombain nama anaknya Kalau ada ke meja Eh Kalau Bokampe pake ke meja biru Tau gitu Gue pake ke meja biru aja nih Daripada harus beli ini Pah Kamu tuh lupa ya Jemput aku ya Eh Richard Jangan lupa Jemput anak lu ya Ya ampun Ada apa Kamu gak enak badan Apa kamu lelah Karena perjalanan bus tadi Enggak Bukannya udah jelas ya Oh apa Kamu sakit perut Toiletnya dari sebelah sana Clueless father Bukan itu Kau bisa liat gak Aku kehilangan sesuatu Aku tau Kamu lupa bawa tas ya Bukan itu Bentar Gue tau si Ashley tuh lucu banget sih Tapi kok mukanya putih Badannya pink ya Kenapa nih Kok gak Gak seimbang warnanya Foundationnya ketebelan Atau apa Seseorang tuh nyolong tas aku Begitu aku turun dari bus Tau gak Eh Ya ampun Apa dasnya Ada di tas kamu Dasnya aku simpan di kantong ya Enggak Enggak gitu Enggak gitu om Syukurlah Alat itu selamat Oh Kamu bersyukur ya Dasnya selamat ya Tapi tetep baik-baik aja ya Kalau aku kehilangan semuanya Enggak Enggak Maksudku Aku juga udah bikin laporan Kemalingan kok Betul sekali itu Tindakannya sangat tepat Kayaknya aku juga Seumuran kamu deh Waktu pertama kali Ngisi laporan Kemalingan Serius ngomongin hal itu Oh iya Ashley Aku kenalin ke teman-teman sekalian Oh dia Menghindari Pertengkaran ya Yang disitu Direktur Rex Sebelahnya Sofia Yang sebelah situ Gina sama Ian Dan daun-daun Dan daun-daun Harusnya ada Anaknya si Rex sih Namanya Elizabeth Sama Janet ya temennya Kayaknya tadi ada disini Ada beberapa menit lalu Oh berarti yang tadi ya Gak mungkin aku bisa inget sih Betul sekali Aku harus nyiapin barbequenya nih Terus apa yang harus aku lakukan disini Coba sapa mereka aja Mereka baik-baik aja kok Eh mereka baik-baik aja Mereka orang yang baik kok Gua gak yakin sih Bercanda lupa Ada juga kita tuh Dikenalin satu persatu Bukan ditinggalin gini Aduh Bokap macem apa ini Seseorang meninggalkan Topi besarnya disini Apakah ini punya papa? Siapa punya ya? Punya si Rex kah? Kalau udah pada siap ini Nanti aku bakalan join nanti Dia kenapa gak boleh minum pas Sebotol dah Uh banyak daging dan sayur Bertable stof Apa yang akan ayah masak ya? Aku bahkan gak tau papa bisa masak Tapi aku lebih pilih yang banyak daging sih Kayaknya aku gak mood untuk makan apa-apa deh sekarang Oleh karena itu Untuk benar-benar memahami Tentang mekanisme biologis Bertanggung jawab untuk mengembalikan memori Apa itu? Eh Dibutuhkan untuk meningkatkan Transmisi sinaptik antar neuron Ya kan? So Betul Itu adalah metode yang paling efektif Demo Mereka lagi ngomongin apa sih Gue gak ngerti Tapi Gimana caranya kamu bakalan merubah Property dari Sinaptik individual Sorewa Ya Fungsionalitasnya Disimpan dalam Jaringan Syaraf Kita juga punya makanan Eh ngomong makanan kita tuh ditaruh dimana ya Kan kita gak bawa apa-apa ya Dipoce kali Aku gak bisa Langsung kenalin diri aku ke orang yang Bener-bener gak pernah aku kenal Sebelumnya Gak bisa ya Mungkin sebaik aku nunggu disitu aja deh Sampai kelar Jadi kita gak bisa kenalan ya Tendanya kayak gini Tendanya beda nih Coba kita deketin Gak bisa kan Oke berarti Gue coba ke sebelah sini Sofia Mengenai hal yang kita diskusikan Ya Itu butuh waktu lagi sih Bukankah kamu pikir ini waktunya untuk Melangkah lebih Lanjut Gak usah buru-buru Kamu kan juga pengen Hasil yang Bagus kan ya Ya Pastinya Cuma aja Kita gak bisa nih Gimana sih nih Ada si origami gak ya Budan sih gak ada Oh iya Das Gue lupa tau Kalau misalkan dia tuh Tau lokasi-lokasinya Makanya Waktu di Game yang pertama tuh Gue Gak ngelengkapin kan Gue lupa Papa Pah Pah temenin aku Aku gak bisa Langsung ketemu mereka Gitu aja Ada yang udah liat dulu ya Aneh juga Harusnya kan Dianterin kesini Sekarang Tapi kenapa gak ada Apa dengerin aku gak sih Gak bagus nih Kita gak bisa Masak nih Kalau tanpa itu Apa yang harus kulakukan Hah Kenapa Kamu bisa kasih aku uang gak Buat tiket bus Jessica bilang aku bisa Minta ke kamu Oh iya Nanti aku beliin tiket Kalau udah pergi ya Bisa kasih sekarang gak Aku mau pulang sekarang Hah Kenapa Ih padahal kan aku pengen Ngabisin waktu sama kamu Barbequean disini Sama aku Beneran Bukannya kamu pengen Nyoba Makan-makan di luar Kayak gini Menyenangkan Makan disini Eh kamu main gitar asli Ya aku udah masuk ke band Sama temen-temenku Oh gitu ya Kok aku gak tau ya Ah kamu tuh gak tau apa-apa ya Tentang aku Aku juga punya ketertarikan Yang sama pentingnya Kayak riset yang papa lakukan Yang paling terpenting di hidupku Saat ini tuh musik Aku serius Soalnya band aku tuh bakalan Debut suatu hari nanti Kenapa kamu gak ngasih tau aku soal ini Aku pengen ngasih tau papa Tapi papa kan gak pernah di rumah Nah yuloh Hmm Aku gak cocok ya Jadi ayah Ini juga Khawatiran gue sih Gue pengen suatu saat Gue pengen punya anak perempuan Dan apakah gue akan menjadi Bokap seperti ini Aku gak tau apa-apa Tentang kamu Aku juga ngerasain hal yang sama Kenapa juga kamu ngundang aku Ke perkemahan kayak gini Aku minta kamu datang ke tempat ini tuh Karena aku pengen ngunjukin kamu Soal dunia Eh dunia Danau Juliet Sekali lagi Kau pasti kan lupa ya Kau pernah kemari loh sama mama kamu Waktu kamu kecil Mama Bawa aku kemari Iya betul Dan tempat ini Bener-bener spesial banget Buat kami Oh Inilah tempat Dimana papa Ngelamar mama kamu Ih aku gak tau apa-apa Dan makanya Kenapa aku Ngambil kerjaan Di GC Valet ini Ini semua karena Jud Fitzgerald Dia adalah penemu dari laboratorium ini Pendiri pendiri Dan dia tuh Mentor dari mama kamu Ketika dia mulai Riset pertamanya Soal ingatan-ingatan ini Oleh karena itu aku Memutuskan untuk bekerja disini Karena ada koneksi dengan mama Ih curang Apa yang harus aku lakukan Kalau papa tuh Bawa-bawa mama kayak gini Oh Makanya ya Kenapa tuh Aku mungkin inget Dikit-dikit Soal perjalanan Kemari Sama mama Oh Aku inget Aku pernah jalan Sama mama Waktu aku ngeliat gerbangnya Luar biasa Padahal itu Kan kejadiannya 13 tahun yang lalu Iya Tapi aku cuma inget Dikit sih Maka kamu ngasih tau aku Kalau kamu nanti Ada inget-inget sesuatu Iya baiklah Aku pengen tau sih Kenapa mama kamu tuh Datang ke tempat ini Dan kenapa dia Ngebawa kamu kemari Apakah mama kemari Nggak ngasih tau bapak Iya betul Iya betul Makanya aku pengen Cari tau Kenapa dia tuh Disini Karena Karena kalau misalkan Aku tau Mungkin aku bisa Membuka Kenyataan Di balik kematiannya Ini pertama kalinya Setelah dua tahun Aku berbicara Ke papa Tentang mama Aku udah lama Nggak ngeliat papa Ah keliatan serius Kayak gini lagi Ashley Ada sesuatu yang aku Pengen kamu miliki Apa nih Mama kamu meninggalkan ini Di JC Valley Ini gelang mama Betul Makanya aku pengen Kamu jaga barang ini Oh Dipake langsung R-A-S Bukan D-A-S Bukan D-A-S Apa lagi nih Gimiknya Eh apa ini Apakah ini ada Kaitannya sama Sistem Autentikasi Biometrik Apa jangan-jangan dia Emang Bikin ini Alat untuk Ashley Eh Aku nggak bisa Ngelepasin Coba-coba Lihat Oh iya Tapi kenapa Wah Kita nggak bisa Ngelepasin Ini kalau gitu Dokter Robbins Oh Gina Kita nggak bisa Nemuin Arangnya nih Oh iya Mama amat nih Chapter 1 Orang-orang udah pada Nunggu nih dokter Kita udah siap Untuk makan Oh iya juga Tapi Tommy Belum Nganterin Arang ya nih Mau kemana lagi Kayaknya aku harus Ngambil sendiri dah Tommy yang di guesthouse Ah Pasti dia Males-malesan lagi Atau mungkin dia Atau mungkin dia lupa Biar aku aja Yang ambil Arangnya Oh Nggak apa-apa Ashley Inget Ingat aku kan Anak yang bisa diandalkan Nggak apa-apa kok Kamu sama temen-temen Papa aja Aku bakalan balik lagi Ah Oke Sip Kita ngambil Arang ya Makasih ya Ashley Oke Oke Dah Nggak bisa lewat Balik lagi Balik lagi Oh iya Ada Kerang Eh kerang Apa sih Gue mau ngomong apa Kaleng kok Jadi kerang Ya tadi sih Gue nggak ngeliat ada kaleng Oh ini Oke Ada lagi Nggak Eh ini udah Nggak ada yang jaga Kita coba Ngambil tokennya dulu Eh Eh Gue lupa Dia Sistemnya kayak gini Oke Dapet token Berarti benar ya Disini Kita akan fokus Ngungkap Kematian Dari Nyokapnya Ashley Seperti yang gue bilang Executernya mungkin Si Bill Tapi otak Di Atau dalang Dari semuanya Pasti Ada lagi Kira-kira orangnya Ada atau enggak Kita lihat aja Nah Tommy hilang lagi Kan Mungkin ada di belakang Oh Itu lagi Bentar-bentar Sebelum itu Gue pengen coba ini Green gum Oh Anak itu Apa yang kamu lakukan sana Anak yang Nyolong tas aku Waduh 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 Perang 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 Gak bisa sih Tep Alat yang nyala Apa yang terjadi Ras ini Ngasih respon Sama Das Oke Jadi satu kesatuan Apa nih A R X Oke Uh Bisa kita akses Wah ternyata Ras bisa melakukan ini Nah dia kabur Dari Oh situ Kosong Mana dia pergi Oke kita cek dulu Gudang-gudangnya Ada banyak peralatan Camping Apa nih yang jatuh Oh beef jerky Buset Bener-bener Berantakan deh Eh Nyangkut 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 Apa nih Oh mungkin buat dogian Tadi kali ya Oh ini dia arangnya Ambil loh Gak bisa diambil Hoteci Coba kita kejar kali ya Pintunya kebuka Oh iya dia Lewat dari sini Ah ada jejak kaki Sama ada itu Paoya Si dogi Dan kita juga bakalan Berbekas dong Ada bekas gak Ah gak ada Lah nyangkut dia Hah itu dia Itu dia Tapi Kita Liat-liat dulu Ngempus loh Gak bisa keluar Berhasil Ini anjing apa ya Cocok Tunggu Kayaknya aku bisa lewat sini Bisa lah Yuk Gas Eh kepencet Jom Apa anak itu Menjatuhkan Jom siapakah ini Untuk anak laki-lakiku Matthew 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 Ashley Ashley apa yang kamu lakukan Di sana Tommy Tommy Ini lagi mau nyoba Lewat lubang di sini Hah Kenapa Apa kamu yang Apa kamu yang nyolong Di gudang Tunggu tunggu Terus Terus gimana caranya kamu masuk ke situ Pintunya akan dikunci Aku gak boleh Ngasih tahu Cara aku Bisa ngebuka pintu itu Pintunya udah kebuka Waktu aku sampai sini Boong ya Ih beneran Abisa Arangnya gak dikirim-kirim Jadi aku kemari deh Untuk ngambil sendiri Terus aku nungguin kamu Tiba-tiba denger suara Dari belakang sana Terus aku masuk Dan ngeliat Pintu belakang dibuka Ada orang yang Makan-makan Di tempat penyimpanan Itu kamu kan Ya ampun Bukan aku yang lakuinnya Terus siapa dong Mungkin anak laki-laki Yang kabur dari Lubang itu Anak laki-laki Siapa deh Dia kabur Bentar-bentar Kami punya bukti Siapa deh Siapa deh Di mana Di mana Oh Kami punya bukti Ya pasti lah ya Tepat Kami punya bukti Oh gampang Tenang Tenang Bukan aku Buktikan Kalau emang bukan kamu Nih Satu footprint Nih Dua ini Footprint aja dulu Footprint Susah amat sih Nih coba liat nih Oh iya apa tuh Jejak kakinya beda kan Sama sepatuku Dan juga ada Jejak kaki Dogi Hmm Gimana caranya Ya ini Gak bisa buktiin Kamu Gak bersalah Aduh Ini dong Tommy Tommy liat ini Apa tuh Ini piring Kertas yang diisi air Supaya Doginya bisa minum Dari situ Ya Oke lah Apalagi ya Jem kah Kita bisa keluar Ternyata Oh Di foto Oke Mungkin satu foto lagi Kali Apa tuh Satu foto lagi Oh ini Oh ini Oke Sip Cara nunjukin foto Coba cekin nih Punya bukti kamu Oke Nih Aku nemuin Jejak kaki Dari belakang tuh Dan Dia ditinggal Sama orang itu Ya ampun Beneran ya Ini di belakang Kamu liat kan Ada lubang gede Di situ Anak itu Kabur lewat situ Aku liat sih Waktu itu Cuman Aku gak liat orang Diam-diam masuk kemari Aku udah ngasih tau Kamu semua ini loh Dan kamu masih gak percaya Ya Aku Paham Kayaknya sih Emang ada orang lain Yang ngelakuinnya Nah Akhirnya kamu percaya Bukan aku yang melakukannya Maaf ya Aku harusnya ngering kamu Syukurlah Kamu bisa paham Eh Salah pencet Menurut kamu Gimana caranya tuh Anak bisa masuk Pintunya udah dikunci sih Tommy Tommy bisa aku Minta arangnya aja Papaku minta Aku kemari tuh Untuk hal itu Oh iya Aku lupa Udah ketahuan Sini Cepetan Orang-orang udah pada nunggu Oke Itu makasih ya Makasih udah ngebantuin deh Aduh Jatuh Aku bawa Jadi Silahkan tunggu ya Oh Itu aja Sesuai yang dipesan Eh Kepencet Dari tadi kepencet ternyata Apa nih Ini udah semuanya Ya Sesuai pesanan Satu Tas Arang Ada yang mesti dibantu lagi Kayaknya udah semua Tommy Semangat kerjanya Serhat udah kelar Kayaknya Beren Oke Sampai nanti Tommy Jidat gue gak tau Keberatan Wesley tunggu Emang harus aku sih yang Nganterin Sini sih aku bantuin Aku juga meminta maaf ke semuanya Tommy Makasih ya Sini sini Aku bawa Ayo pagi Jadi berdua nih Yuk 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 Chapter 1 Seperti biasa Selalu panjang ya Tapi lebih ke Pembangunan ceritanya Dia tadi belum ada puzzle Apa aku udah dapetin arang ya Eh Eh dimana dia Kamu asli kan ya Nama aku Ian Tyler Temen dari Papa kamu Ian Tyler Dia minta aku Untuk ngasih pesan ini JC Ballet Dia harus ngurusin Masalah emergency Di JC Ville Ville Valle Aku udah nawarin Untuk ngegantiin sih Karena kamu kan disini Tapi Katanya ini harus dia yang ngelakuin Ya Serius lah Ya Emang harus aku akuin tuh Dokter Robin Bener-bener berdedikasi tinggi Padahal dia udah bener-bener Fokus banget Nyiapin Seluruh Kegiatan ini Bahkan dia sampe Nggak sarapan Dan sekarang dia bakalan Ngelewatin makan siang juga Karena dia Ada urusin Masalah baru Aku nggak pernah ketemu Seseorang yang bener-bener Bersedia untuk Ngerelain segalanya Dan buru-buru pergi Ke lab Bener banget Dedikasi dia emang luar biasa Lagian siapa juga kan Yang bisa ngelewatin Makan-makan besar kayak gini Dia pasti bakalan lapar terus Halo Ashley Salam kenal Aku Gina Barnes Gina Kata Dokter Robin Kamu Boleh makan bagian dia kok Yuk kita bersenang-senang Sama-sama Kalau gitu aku tinggal Arangnya disini Makasih ya Tommy Halo Ini temennya yang telpon Oh Oh Cewek-cewek ini Ini tentang kontes band itu Kontes Kita masih belum ketemu Pemain musik Hah serius Terus gimana dong Yang harus kita lakukan Mungkin kita bakalan Rekam ulang kali ya Ganti ke lagu baru Gak bisa lah Itu adalah performance terbaik kita Sejauh ini Ya kita kan gak bisa Buang-buang kesempatan Kayak gitu aja Jadi dua orang itu Anggota bandnya Tommy ya Wah barbecue Kalau barbecue tuh Gue suka paprika bakar Sofia Dagingnya udah siap Aku gak apa-apa Aku udah kenyang kok Direktur biar aku yang ambil Makanannya Iyan ambil garamnya Ya Kasian banget Jangan lupa makan Membosankan Oh ini ya Cowok berbaju hitam Suara ya Suara-suara Hmm Kok bisa tau Kok bisa tau Hiyan Gray Gara-gara rambutnya abu-abu Abu-abu putih Siapakah dia sebenarnya Siapakah dia sebenarnya Ya itu dia untuk chapter pertama dari game Another Code R Journey into Lost Memories Kalau gue gak salah inget Ya setupnya panjang banget ya Dan di chapter kali ini tuh kita gak banyak Mainin puzzle ya Soalnya kayaknya sih emang Fokus sama cerita awal dulu Supaya kita paham Rangka-rangka ceritanya Mungkin terus juga kita dikenalin Ke beberapa orang yang potensial Sebagai pelaku mungkin Dan latar belakang dari Segala cerita yang akan Terjadi di game kali ini Ya seperti Di Another Code yang sebelumnya Di bagian awal itu emang Pace-nya lambat banget Dan Terlalu bertele-tele Mungkin kalau gue bisa bilang Tapi Mudah-mudahan aja makin ke belakang Makin seru Biasanya sih kayak gitu ya Ya disini kita banyak banget Ketemu orang-orang baru Termasuk yang terakhir itu Orang yang mencurigakan Yang pake baju hitam Yang mana Gak tau ya Kalau gue prediksi Dia akan jadi orang yang Baik-baik aja mungkin Gak tau Soalnya biasanya tuh Kalau orang yang mencurigakan di awal Biasanya terakhirnya tuh Sebenarnya tuh Dia gak ada masalah orangnya Dan Biasanya orang yang baik-baik di awal Malah terakhirnya Bakalan jadi bermasalah Ya kita nikmatin aja Nanti jalan ceritanya kayak gimana Terus juga gimana Pikiran-pikiran liar gue akan Muncul setelah bermain game ini Pokoknya thank you banget Yang udah nonton Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax